Halo teman-teman super user kali ini saya mau membahas tentang Bagaimana cara membuat Managed Database MySQL di DigitalOcean. DigitalOcean memiliki produk Managed Database. Managed Database itu apa? Managed Database adalah sebuah layanan Cloud yang menyediakan platform database atau engine database. Dengan Managed Database ini, database server semua sudah dikonfigurasi oleh penyedia layanan Cloud. Pengguna tinggal menggunakan saja membuat databasenya melalui dashboard penyedia layanan Managed Database. Makanya disebut Managed Database yang terkelola, dikelola oleh penyedia layanan. Baik, kita langsung saja membuat Managed Database-nya di DigitalOcean. Kita create database. database. Jadi kita buat clusternya dulu. Kita pilih database engine-nya. Managed Database di DigitalOcean ini mendukung tiga jenis database engine. Ada PostgreSQL, MySQL, dan Redis. Kita pilih MySQL. Untuk kluster configuration-nya. Ini sama dengan droplet. Ada spesifikasi resource-nya, RAM, CPU, dan disk-nya. Percobaan kita pakai yang paling kecil, yang $15 per bulan. Kemudian di sini ada standby mode. Standby node. Standby node ini adalah server yang disiapkan untuk automatic file offer. Jadi kalau bermasalah yang utamanya akan dialihkan ke standby node. Kalau yang $15 ini tidak ada standby node. Ini baru bisa kita set standby node-nya. Kemudian kita pilih data center-nya. Pemilihan data center ini, kita pilih sesuai dengan kalau kita ada droplet di data center tersentu. Droplet ini yang akan mengakses, kita rencanakan akan mengakses database tersebut. Kita tempatkan di data center yang sama. Saya sudah punya droplet di Singapura. Nah ini yang akan droplet ini yang akan mengakses database-nya nanti. Kita uji pakai droplet ini. Selanjutnya, VPC networknya pake default saja. Oke. Kemudian ini nama cluster-nya. Kita bisa ubah. Ini saya biarkan default. Kemudian create database cluster. Oke. Ini sudah dimulai pembuatan database cluster-nya. sambil menunggu prosesnya. Kita lanjutkan. Get started. Nah ini kita bisa restrik. Kita hanya kita bisa pilih atau masukkan droplet kubernetes cluster tag atau specific IP versi 4 yang diizinkan mengakses database ini. Oke. Nah ini terbaca komputer saya yang akses sekarang. IP publik saya ini. Saya memakai ubuntu. Jadi bisa lebih dari satu ya. Ini masih bisa ditambahkan. Jadi hanya droplet ini yang diizinkan mengakses database-nya. Kemudian klik allow this inbound. Lalu ditampilkan informasi connection details. Ini bisa lewat public. Ini yang berbeda nanti host-nya. Kemudian private. Nah ini informasi connection parameter-nya. kita bisa ubah connection string. Kalau di script. Aplikasi. Kemudian ada flag. Kalau mau login akses pakai MySQL client. MySQL shell comment-nya. Ini nanti kita tinggal copy. Jalankan di droplet. continue. Kemudian ini comment panduan untuk migrasi database yang sudah ada. Oke ini comment-nya ada file lokal SQL dummy yang kita punya. Itu nanti akan di restore atau di import ke dalam database. Ini tidak usah agak grade. I'm done. Oke. Jadi ini halaman overview-nya. Ditampilkan berapa biaya bulanannya. Trusted source-nya yang bisa mengakses database-nya. Kemudian connection details. Ini masih proses. Selanjutnya kita mau menambahkan user dan database. Nah ini kita belum bisa kita tambahkan karena ini masih proses. Jadi bisa kita langsung membuat user dan database dari dashboard ini. Tidak harus menggunakan command line. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Baik. Di sini sudah selesai prosesnya. pembuatan database cluster-nya. Secara default sudah tersedia satu user DO admin. Sekarang kita tambahkan user baru. Namanya web app. Kemudian untuk password encryption-nya default-nya pakai MySQL versi 8. Nah kalau MySQL client yang kita gunakan tidak mendukung encryption MySQL 8. Kita pakai yang legacy. Oke. Di sini kita pakai MySQL 8. Save. Password-nya akan digenerate secara otomatis. Nah ini untuk pembuatan database. Masukkan nama database. Masukkan nama database. Lalu Save. Oke. Sekarang kita kembali ke halaman ke tab overview. Ini belum tampil usernya. Kita refresh dulu halamannya. Oke. Ini saya pakai user web app. Sekarang kita uji. Ini tinggal copy saja. di flag-nya. Copy. Ini public network. Nah tadi trusted source-nya droplet ubuntu. Ini saya sudah login di droplet tersebut di melalui SSH. Kita mau uji connect ke server database. Kita install MySQL client dulu. MySQL client. Ini sudah terinstall. Lalu kita tinggal jalankan comment-nya tadi yang sudah di copy. Enter. Oke. Ini sudah masuk ke server. Database-nya MySQL-nya versi 8. Kita cek status connection. connection. Nah ini user yang terhubung ke server database dan koneksi-nya tadi lewat sini. Oke. Itu pakai public network. connector. Kita uji coba juga untuk private network. Kita copy. Lalu jalankan. Oke. Berhasil juga. jadi tidak ada tahapan instalasi server seperti biasa yang saya lakukan. Install database. Jalankan MySQL Secure Installation. Membuat user satu per satu dari command line. Semuanya lakukan di dashboard secara visual di dashboard Digital Ocean. Baik. Jadi seperti itu cara membuat manage database di Digital Ocean. Sekian. Selamat mencoba.